Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel Untuk video kali ini, kembali lagi saya akan main game baru Yaitu yang berjudul World Flipper Ini yang kemarin adalah game pinball Tapi bertemakan seperti game RPG Karena ada karakter-karakter yang pakai pedang Pakai perisai, ada yang panah Dan berbagai macam karakter yang lain Oke, disini saya menggunakan karakter re-roll yang kedua Jadi ini beruntung sekali kemarin setelah re-roll Itu saya dapat 4 karakter bintang 5 Dan disini ada si Razel Yang sebelumnya ini adalah digadang-gadang sebagai salah satu tier Satu juga Atau SS itu ya Terus ada si Clarice Ini tier 2 masuknya Dan Belsidia ini tier 4 Dan saya dapat lagi Satu yaitu Karakter bintang 5 juga Itu siapa ya? Lupa saya Bentar Ini kemarin dapat banyak sekali karakter Bintang 5 nya Itu ada 4 Terus oh ini Kita kemarin dapat si Marina Disini Marina itu masuk tier 3 Tapi karena disini elemennya sama ya Sama dengan si Clarice ini Sama-sama api Jadi saya ganti dengan si Siapa tadi? Belsidia ya Belsidia nya dimana kamu Oke Masih belum hafal ya Tempat-tempatnya Karena Bentuknya lucu-lucu ya teman-teman ya Pixelnya itu Gambarnya itu pixel Cuma ada fotonya Jadi kadang itu saya masih Belum terbiasa mencari karakter-karakternya ya Oke ini ya Dan Kemarin juga sempat gaca Langsung di senjata Dapet Bintang 4 3 langsung ya Cuma bintang 5 nya Saya belum dapet Oke Ayo kita main Game ini bareng-bareng ya Mungkin teman-teman yang sudah Download dan Lagi main Ayo kita Coba main game ini Bareng-bareng ya Karena game ini Termasuknya game santai Teman-teman Jadi kita gak perlu Yang harus Gimana-gimana ya Harus leveling yang Susah-susah Ini kita buat santai aja Karena memang temanya Tema game pinball Oke Ini korok terutama kita ya Tapi ini terpaksa Sudah saya ganti semua Oke Ini mereka Ada di tempat baru ya Dan merasa Takjub ya Dengan Pemandangan yang ada ini Oke Jadi temanya Seperti game-game RPG Kita Berpetualang Terus Ketemu monster gitu ya Dan kita harus melawannya ya Seru sekali sih ini Oke Oke Hanya nanti Ketika melawan Itu kita tidak Seperti game RPG Pada Seperti pada Biasanya ya Yang Turn base Atau Yang model-model Baru ya Pakai Langsung sistem attack Speed langsung Tapi disini kita Bermain pinball Dan bola-bolanya Itu adalah Karakter kita ya Oke Ini dia Kita Sudah Masuk ke arenanya Ini tutorial-tutorialnya Kita Hilangkan saja Oke Ini tinggal Benar-benar santai Banget teman-teman Aduh Agak ngelag ya Tadi Oke Dan ketika Ada di atas pun Kita masih tetap bisa Memberikan serangan ya Jadi tidak harus menunggu Karakter kita ke bawah Oke Oke Ini jurusnya Aduh Bentar Lewat tadi Ternyata musuhnya Sudah selesai Ini bisa kita Keluarkan jurusnya Wuuu Wah Mantap ya Selesai Wuuu Klaris tadi ya Jurusnya Mantap Makanya dia termasuk Salah satu Tier Tier 2 ya Dia termasuk Atas lah Paling enggak Kalau tier ada SS Maka dia tier S Yang Klaris ini Ini benar-benar Saya baru main Untuk yang pertama kalinya Ya Dan Untuk karakter-karakternya Saya juga belum Hafal banget Oke Lumayan S plus Oke Wuuu Level up semua ya Oke Wuuu Dapet Itu Bola rainbow ya Untuk Nyumon nantinya Ini cerita ya Untuk game ini mungkin tetap akan saya mainkan ya Dan akan saya upload di megamain channel Tapi Santai aja ya Mungkin bagi teman-teman yang suka bisa mengikuti Bagi yang mungkin kurang suka ya Enggak usah diikuti Enggak apa-apa Tapi Ini buat Ya biar kita enggak terlalu Apa namanya Bosen ya Dengan Ultraman Terus setiap hari Jadi kita coba selingi Dengan berbagai Macam game Yang Santai Tapi tetap menyenangkan ya Geng Oh Stellanya hilang ya Oh Dia kesana Weh Ada monster Jamur ya Disana Oh Jamurnya bisa kabur ya Untuk teman-teman yang mungkin ada yang main Bisa komen di kolom komentar ya Sudah level berapa Atau mungkin enaknya saya Pakai karakter yang mana Atau build Tingkatin karakter yang mana dulu Tolong bisa Kita saling berbagi informasi ya Di kolom komentar Karena kemarin Ada juga yang sempat tanya Katanya dia main Tapi mungkin Sudah terlanjur Milih di server Amerika ya Setahu saya sih Itu tidak bisa Kita pindah servernya ya Ya Mumpung ini Game nya masih baru Dan kita paling main juga Baru beberapa hari Mending kita Pindah aja Kita main ulang lagi aja Di server yang baru Yang Eh Bukan di server baru Yang di server Asia ya Jadi itu Koneksi nya itu lebih Ping nya lebih Cepet ya Ping nya lebih kecil Jadinya Tidak ngelag lah Oke Mantap Hmm Oke Oke Mantap Ini boss nya ya Jadi hanya ada Dua step to ini Bentar Nanti saya akan Coba Jurus yang lain ya Waduh Ini terlalu kuat Si tim nya Jadinya Belum keluar Jurus Sudah Mati semua Ini Karena di awal Karena di awal Saya sudah langsung Dapat Beberapa Karakter tir atas Yang cukup Enak banget Dipakai ya Dan Senjata juga Langsung Paling gak bintang 4 Ya itu Sudah dapat Status Damage Yang cukup Luar biasa Jadi ini Sangat mempercepat Permainan Di awal Ini ya Oke Naik level Lagi Lumayan ya Tapi mungkin Kalau saya Nanti untuk Rainbow Ball nya Itu akan Saya simpen Ya Karena Untuk saat ini Saya tidak terlalu Butuh dulu Cari karakter Yang Bintang 5 Setidaknya Saya sudah punya 4 karakter Bintang 5 Di awal game ini Sudah cukup Lumayan Jadi gak perlu Gaca-gaca Dulu ya Saya akan Coba Maksimalkan Dulu Sampai Mentok Dan mungkin Nanti di Bener-bener Apa Di event Bener-bener Berikutnya Saya baru Akan coba Gaca ya Oke Mantap Ini Kombonya Oke Oke Kelaris Sudah Kelaris Cepet banget Ya Penuhnya Cepet banget Ya Oke Kita simpen Aja dulu Kita simpen Aja dulu Kita simpen Untuk bossnya Oke Kita Akan Wah Ini yang Waduh Pas Meleset Ya Oke Cosmic Waduh Mantap Tadi Ultinya Si Razel Dia Meleset Ya Sekarang Terlalu Cepat Banget Sini Musuhnya Lemah Banget Cepat Tapi Untuk Skillnya Si Tadi Belsi Dia Keren Mantap Sekali Seperti Tembakan Laser Besar Dan Sangat Mematikan Banget Tadi Oke 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 Lumayan Lumayan Ditabung Ditabung Oke Ini Stack Dua Sudah Selesai Kita Langsung Lanjut Aja Ke Stack 3 Oke Oke Tadi Jamurnya Hilang Lari Tapi Tidak Ketemu Karena Dia Masuk Terlalu Dalam Dalam Hutan Oke Ada Suara Apa Itu Oh Ini Tadi Jamurnya Ternyata Ada Terkepung Ada Monster Itu Oh Oh Iya Dia Terkepung Sama Monster Mau Ditangkap Monster Ini Oke Kita Harus Membantu Kayaknya Ini Oke Tadi Hanya Cerita Aja Oh Ini Lumayan Ini Stack Ini Nanti Dapat Senjata Juga Ini Oke Untuk Fitur Fitur Upgradenya Juga Saya Belum Terlalu Paham Leveling Apa Skill Nengkatin Skillnya Gimana Benar Benar Saya Belum Tahu Benar Ini Oke 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 Agak Nge-lag Nge-lag Ini Waduh Ini Kebetulan Saya Main Di Blue Stack Teman Teman Sebelumnya Kemarin Saya Main Di LDP Itu Sebenarnya Enak Tapi Apa Namanya Cukup Banyak Terlalu Banyak Pakai Apa Namanya Mantap Kelaris Uh Padahal Musuhnya Dia Terlindungi Disini 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 Karakter Kita Enggak Bersambalik Lagi Ke Flip Tapi Kita Bisa Mengeluarkan Skillnya Malah Musuhnya Yang Kejebak Karena Dia Enggak Bisa Kabur Jauh Jauh Dari Karakter Kita Dan Langsung Terkena Ulti Kemarin Kemarin Di LDP Kan Saya Juga Install Game Yang Lain Juga Di Salah Satu Game Ada Yang Macet Jadinya Saya Coba Pindah Ke Bluestack Dan Ternyata Lancar Akhirnya Ya Udah Si Game Ini Juga Saya Pindah Lagi Ke Apa Namanya Pindah Ke Bluestack Sekalian Biar Tidak Terlalu Banyak Emulator Di Komputer Saya Ini Karena Kalau Satu Game Satu Emulator Habis Habis Saya Nanti Jadi Ini Saya Gabung Aja Cuma Memang Grafis Agak Kurang Bagus Kurang Kurang Cerah Dan Tadi Agak Sedikit Nge-lag Mungkin Nanti Coba Saya Akan Cari Settingan Settingannya Yang Mungkin Belum Saya Aktifkan Oke 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 Oh Sembuh Ya Ceritanya Benar-benar Seperti Game 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 RPG Ada Pembicaraan Pembicaraan Ketemu Boss Ya Gini Ya Musuhnya Ngeluarin Magic Juga Ya Bisa Ya Oke Saatnya Kita Serang Burung Hantu Tersebut Tersebut Kalau kita Jauh Di Atas Musuh Ya Kemungkinan Kita Bisa Menang Oke Aduh Waduh Anginnya Ya Agak Mengganggu Ya Oke Oke Aduh Agak Ngelag Ngelag Ya Oke Nah Ini Belum Sempat Ngeluarin Powernya Ini Oke Laris Oke Kita Keluarkan Resil Waduh Kelewat Semua Jurusnya Oke Kena Tadi Jurusnya Wah Kelewat Semua Untung Yang Belsidia Kena Tadi Sudah Mulai Agak Susah Ya Musuh Musuh Disini Jadi Tidak Semudah Yang Diawal Karena Ternyata Musuhnya Bisa Mengeluarkan Apa Magic Area Tadi Seperti Angin Dan Itu Mengganggu Gerakan Kita Ya Oke Jadi Gerakan Gerakan Ketika Gerakan Kita Ketika Kena Angin Tadi Jadi Tidak Beraturan Dan Kita Tidak Bisa Balik Ke Bawah Lagi Jadi Serangan Kita Tidak Bisa Sekuat Ketika Kita Langsung Kena Flipper Tapi Seru Jadi Kita Tidak Akan Merasa Bosan Oke Ini Sudah Mulai Unlock Auto Jadi Ini Kita Coba Nanti Untuk Main Di Pake Mode Auto Ini Kita Akan Coba Aja Tapi Kalau Memang Nanti Musuh Sudah Mulai Susah Kita Baru Main Lagi Pake Mode Yang Manual Lagi Oke Oh Ternyata Ini Juga Apa Burung Hentuk Kecil Biasa Tapi Dia Bisa Berubah Jadi Monster Ternyata Oke 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 Bener Temanya Seperti Game Game RPG Ada Penghinap Nya Ngobrol Istirahat Karena Sudah Berpetualangan Seharian Oke Asik ya Ternyata Tapi game Ini Mungkin Tidak Akan Saya Upload Setiap Hari Bagaimanapun Ini Game Santai Jadi Mungkin Nanti Disela Sela Ketika Saya Sudah Kehabisan Ide Untuk Upload Game Ultraman Legend Of Virus Nanti Saya Akan Selingit Dengan Ini Jadi Ini Bener Bener Kayak Dunia Fantasi Gitu Ada Manusia Ada Hewan Tumbuhan Mereka Bisa Saling Menjalin Hubungan Satu Sama Lain Oke 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 Ya ini hanya cerita aja ya Tidak ada monsternya Oke stack keempat ternyata sudah selesai ya Oke jadi mungkin untuk videonya Saya cukupkan sekian dulu ya teman-teman ya Untuk mode autonya saya akan coba Nanti di video berikutnya ya Dengan memasuki di stack kelima Ya sampai disini dulu teman-teman Video saya kali ini tetap dukung terus Mega main channel dengan klik tombol subscribe Like share serta komen ya Di video-video mega main channel oke Sampai ketemu lagi Di game-game berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton